Ini saya sampaikan fokusnya adalah warga jatuhnya lagi. Kita bekerja bersama di Kabupaten Jakarta, yang paling apa-apa lagi. Saatnya saya bekerja, merasa cinta kepada warga, sehingga ini masalah-masalah yang diadak di warga bisa diselesaikan, bisa dikurangi kebanyakan, supaya bisa dikubungkan baik. Nah, proses itu melalui pesan, tapi kita lihat saja yang di depan. Kalau di sini kan kalau misalnya melihat hasil survei, Bapak kan memang merajai di beberapa survei, tapi kan juga ada mengeklar kemudian, ada Pak Ahok, ada Pak Ayat, ada Mas Kesan juga. Jadi kalau misalnya, Bapak kan berarti memetakan juga ini. Apakah ada sebetulnya calon yang cukup berat, kalau misalnya dia juga maju di depan di Jakarta? Saya, sebenarnya lebih banyak orang datang, sebetulnya masalah-masalah yang diadakkan. Pertama kita boleh masuk ke masyarakat, tapi kita boleh tahu siapa saja yang diadak-masalah saya di dalam, dia tidak ada. Jadi fokus saya sekarang adalah soal masalah-masalah yang diadak di warga, program-program yang dulu dihasilkan manfaat yang kita tahu itu, kembali bisa dirasakan lagi. Itu pokoknya. Pak Anies, Pak Yusuf Hamka katanya bersedia untuk dipasang dengan Pak Anies. Pak Anies bagaimana Pak? Pak, izin Pak kalau memang dipilih kembali menjadi gubernur. Oke, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.